akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niagasor di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa, maka off pula semua TV yang ada di Palapa Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niagat TV di Satelit Telkom 4 pada frekvensi 3721 simbol RIDE 32727 dengan polaritas H atau scan dan searching di Satelit Telkom pada receiver atau decoder Anda. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudhlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyah ba'dah Wa ba'd Para pemirsa Niagat TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT Salawat beriring salam Mudah-mudahan tercurah limpahkan Keharibaan baginda Rasulullah Muhammad SAW Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi Melanjutkan pembahasan kitab Matan Abi Syuja' atau Matan Al-Ghayah Wat Takrib Yang ditulis oleh Asyik Ahmad Ibn Hussein Ibn Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala Di kesempatan pagi yang berbahagia ini ma'asirul muslimin Kita memasuki pasal yang berjudul Pasal terkait dengan syarat-syarat salat Qalal mu'allifu rahimahullah Syarat-syarat-syarat yang kata beliau Sebelum kita mengerjakannya Yaitu mengerjakan salat Ada lima Jadi ada lima perkara yang harus kita penuhi Sebelum kita melaksanakan ibadah salat Yang pertama kata beliau adalah Toharatul a'adha Membersihkan tubuh kita Minal hadathi wan najas Baik itu dari hadath Ataupun dari najas Tentunya membersihkan hadath Atau menghilangkan hadath Ada dua cara Kalau hadathnya hadath kecil Maka kita hilangkan dengan berwudu Atau kalau tidak ada air tayammum misalnya Tetapi kalau hadathnya hadath besar Maka dengan cara mandi Nah sebelum kita melaksanakan salat Syarat yang pertama adalah Membersihkan a'adha Tubuh kita Badan kita dari hadath Baik itu dengan mandi Ataupun dengan berwudu Tergantung jenis hadathnya Yang selanjutnya adalah Menghilangkan najas Yaitu najis-najis Yang menempel di tubuh kita Itu dibersihkan Tentunya kalau hadath adalah kondisi Kalau najis adalah kotoran Yaitu a'in Sesuatu Najis Yang memiliki rasa Bau dan warna Itu harus dibersihkan Sebagai syarat agar Salat kita diterima oleh Allah SWT Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah Alayhi salatu wassalam Pernah bersabda La yakbalullah Salata Bighayri Tahurin La yakbalullah Salata Bighayri Tahurin Allah SWT Tidak menerima salat Tanpa Bersuci Jadi salat itu harus dengan bersuci Baik bersuci dari hadath Dengan cara Mandi atau Berwudu Atau bersuci dari najas Yaitu najis dengan cara Menggunakan air dan lain sebagainya Ini poin yang pertama Poin yang kedua Kata beliau adalah Yang kedua adalah Menutup aurat Tentunya Aurat laki-laki Adalah apa yang ada Di antara Pusar Apa namanya Pusar ya Dan lutut Mabayna surrah Warrukbah Yaitu adalah Aurat Aurat Laki-laki Ada pun aurat Wanita Jami'ubadaniha Illa Al-wajah Wal-kaffain Salah Seluruh bagian dari tubuhnya Kecuali Wajah dan tangan Ketika Salat Yaitu batasannya Aurat Maka itu semua Harus diapakan Ditutup dengan Sempurna Hal ini Kata para ulama Berdasarkan Ijma' Kesepakatan Para ulama Bahwasannya Syarat Diterimanya Salat Seseorang Adalah ketika Dia Satrul Aurah Dan Berdasarkan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Surat Al-A'rab Ayat yang Ketiga puluh Satu Allah katakan Ya Bani Adam Khudu Zinatakum Inda Kulli Masjid Allah Berfirman Wahai anak Adam Pakailah Perhiasan Kalian Setiap Kali Kalian Memasuki Masjid Ibnu Abbas Radiyallahu Ta'ala Menafsirkan Ayat ini Beliau Berkata Al-Muradu Bihi Athiyabu Fissalah Yang Dimaksud Dengan Mengambil Atau Memakai Perhiasan Kalian Adalah Al-Muradu Bihi Athiyabu Fissalah Maksudnya Kalau kita Melaksanakan Salat Kata Ibnu Abbas Maka Syaratnya Adalah Kita Shatrul Aurah Atau Shatrul Aurah Apa itu Shatrul Aurah Menutup Aurat Aurat Kita Ini Poin yang Kedua Poin yang Ketiga Ma'asir Ma'asir Al-Muslimin Diantara Shurutu As-salah Adalah Al-Wuquf Ala Makanin Tahir Al-Wuquf Yaitu Tidaknya Kita Melaksanakan Salat Ala Makanin Tahir Di tempat Yang suci Dalilnya Kata para ulama Adalah Pertama Ijma' Dan yang Kedua Adalah Hadis Dimana Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Memerintahkan Untuk Menyiram Baul Yaitu Bekas Air Kencing Orang Arab Baduy Ada orang Arab Kencing Di masjid Kemudian Diperintahkan Oleh Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Agar Disiram Dengan Satu Ember Air Dan Perintah Beliau Untuk Menyiram Bekas Kencing Yadullu Ala Anna Al-Baul Najis Menunjukkan Bahwasannya Yang namanya Baul Kencing Itu Najis Dan harus Dibersihkan Kalau ada Menempel Di lantai Atau Di rumah Baik Di rumah Atau Di masjid Yang pasti Kalau itu Digunakan Untuk Salat Maka Harus Kita Apa Namanya Berbersihkan Itu Poin Yang ketiga Ma'asir Al-Muslimin Jadi Yang pertama Adalah Tuharatul A'adha Minal Hadas Wan Najas Membersihkan Dari Hadas Dan Najas Yang kedua Adalah Satru Tuhirin Dengan Baju Yang Bersih Karena Kalau Kita Menutup Aurat Tapi Ternyata Bajunya Najis Yaitupun Menyebabkan Salat Kita Tidak Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang ketiga Tadi Adalah Al-Wukufu Ala Makanin Tuhir Kita Melaksanakan Ibadah Salat Di tempat Yang Yang Bersih Dalilnya Tadi Sudah Kita Sampaikan Kemudian Muallif Rahimah Allah Ta'ala Melanjutkan Penjelasannya Wal-Illmu Bidukhul Al-Wakf Yang Keempat Ini Berarti Yaitu Mengilmui Masuknya Waktu Artinya Kita Tahu Bahwa Waktu Salat Sudah Masuk Karena Memang Para Ulama Mengatakan Tidak Salat Dikerjakan Sebelum Waktunya Oleh Karena Di antara Syarat Sahnya Salat Kita Adalah Yaitu Kita Memiliki Ilmu Bahwasanya Waktu Salat Sudah Masuk Hal ini Berdasarkan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 103 Dimana Allah Berfirman Sesungguhnya Salat Itu Kata Allah Adalah Kewajiban Yang Maukut Yang Sudah Ditentukan Waktunya Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Sudah Ditentukan Apa Namanya Di Pembahasan Yang Lalu Alamat 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 Waktu Subuh Adalah Indatulu Ilfajr Misalnya Adalah Ketika Telah Terbitnya Pajar Hatta Spiraris Syams Sampai Matahari Mulai Menguning Diupuk Sebelah Timur Waktu Zuhur Adalah Min Zawal Dari Waktu Zawal Batasnya Sampai Panjang Bayangan Sama Dengan Pemilik Bayangan Waktu Asar Dimulai Dari Panjang Bayangan Sedikit Lebih Panjang Daripada Pemilik Bayangan Sampai Waktunya Memanjang Sampai Bayangan Dua Kali Daripada Panjang Pemilik Bayangan Dan Ada Waktu Yang Ikhtiar Ada Waktu Yang Makruh Ada Waktu Yang Haram Ketika Kita Bicara Waktu Salat Asar Salat Maghrib Dimulai Dengan Gurub Asyams Yaitu Tenggelamnya Matahari Ditandai Dengan Munculnya Warna Merah Diupuk Sebelah Barat Lalu Berakhir Dengan Hilangnya Warna Merah Yang Tersisa Tinggal Hitam Yang Pekat Maka Masuklah Waktu Salat Isya Sampai Nispul Lail Itu Waktu Yang Dipilih Nispul Lail Lalu Ada Waktu Dorurah Sampai Tulu Al-Fajr Tulu Al-Fajr Dan Tidak Makruh Dan Ada Waktu Yang Makruh Dari Mulai Terbitnya Pajar Pertama Sampai Kedua Itu Waktu Yang Makruh Artinya Tidak Mengakhirkan Sampai Kewaktu Tersebut Ini Sudah Kita Bahas Semuanya Di Pertemuan Yang Lalu Maka Yang Pertama Adalah Bersihnya Badan Dari Hadas Dan Najas Yang Kedua Adalah Menutup Aurat Dengan Pakaian Yang Bersih Yang Ketiga Adalah Al-Wukub Ala Makanin Tahirin Yaitu Kita Melaksanakan Ibadah Salat Di Tempat Yang Bersih Dan Yang Keempat Adalah Al-Ilm Al-Ilmu Bidukul Al-Waqat Yaitu Kita Punya Ilmu Punya Pengetahuan Bahwa Waktu Salat Memang Sudah Sudah Datang Waktu Salat Memang Sudah Sudah Masuk Yang Kelima Ma'asir Al-Muslimin Adalah Istiqbalul Qiblah Istiqbalul Qiblah Nah Kita Harus Menghadap Qiblat Ya Harus Menghadap Qiblat Tentunya Dalilnya Sudah Sering Kita Dengar Firman Allah Dalam Al-Quran Fawalli Wajhaka Shatural Masjidil Haram Arahkan Wajahmu Kearah Masjidil Haram Kemudian Al-Imam Ibn Naqib Rahimahullahu Ta'ala Berkata Wajuzu Tarkul Istiqbal Fi Halatain Ada Dua Kondisi Kata Beliau Ada Dua Kondisi Dimana Seseorang Boleh Saja Tidak Menghadap Ke Qiblat Ada Dua Kondisi Yang Pertama Kata Beliau Adalah Fi Shiddatil Khauf Fi Shiddatil Khauf Dalam Kondisi Ketakutan Yang Luar Biasa Misalnya Dalam Peperangan Hal Ini Berdasarkan Firman Allah Al-Baqarah Ayat 300 238 Sampai 239 Dimana Allah Berpirman Hafizu Alas Salawat Kata Allah Jagalah Salat Salat Kalian Wassalat Al-Wustaw Wa Qum Lillahi Qanitin Dan Jagalah Salat Al-Wustaw Pertengahan Para Ulama Khilaf Pendapat Yang Kuat Adalah Salat Asar Kemudian Allah Allah Berpirman Fain Khiftum Tetapi Kalau Kalian Berada Dalam Kondisi Ketakutan Farijalan Au Rukbanan Maka Laksanakanlah Salat Itu Dengan Berjalan Atau Menaiki Kendaraan Disini Beliau Menukil Penafsiran Maksudnya Adalah Musyatan Au Rakibin Baik Itu Jalan Kaki Atau Menaiki Kendaraan Berkata Ibnu Umar Di Dalam Menafsirkan Ayat Ini Mustaqbilil Qiblah Au Gair Mustaqbiliha Maksudnya Adalah Baik Dikerjakan Dengan Menghadap Qiblat Atau Tidak Menghadap Qiblat Dalam Kondisi Ini Dibolehkan Apa Itu Kondisi Shiddatul Khauf Shiddatul Al Khauf Itu Diperbolehkan Kita Untuk Tidak Menghadap Qiblat Masyirul Muslimin Rahimani War Rahimakum Allah Kondisi Yang Kedua Al Halah Athaniyah Wafin Nafilati Fissafar Kondisi Kedua Dimana Kita Boleh Tidak Menghadap Qiblat Adalah Finnafilah Saat Kita Mengerjakan Sholat-sholat Yang Sunnah Fissafari Saat Kita Sedang Safar Alar Rahilah Dan Yaitu Saat Kita Menaiki Rahilah Tunggangan Jadi Saya Sedang Safar Menaiki Kuda Misalnya Safarnya Menaiki Kuda Lalu Saya Salat Sunnah Di atas Kuda Tersebut Tidak Masalah Tidak Menghadap Qiblat Hal ini Ma'asirul Muslimin Berdasarkan Hadis Amir Amir Ibn Rabiah Berkata Amir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yusalli Ala Rahilatih Amir Ibn Rabiah Aku pernah melihat baginda Rasulullah salat di atas kendaraan Dan beliau mengikuti arah kendaraannya Arah hewan tunggangannya Dalam riwayat Imam Bukhari ditambahkan Beliau mengisyaratkan gerakan salat dengan kepalanya Misalnya ruku Allah Sujud Allah Jadi berisyarat dengan kepala Tetapi beliau tidak melaksanakan salat wajib di atas kendaraan Artinya itu khusus untuk salat apa? Salat-salat yang sifatnya nafilah Atau salat-salat yang sifatnya tatawu' Atau sunnah Salat-salat sunnah Ma'asir al-muslimin rahimani wa rahimakumullah Itu pasal terkait dengan Surut ad-duhul ilas-salah Atau surut as-salah Sarat-sarat-salat Sekarang kita ingin mencoba Membaca pasal yang baru Yang berjudul Faslun fi ar-kanis-salah Wasunaniha Paslun fi ar-kanis-salah Wasunaniha Pasal Kaitan dengan rukun-rukun salat Dan sunnah-sunnah dalam salat Ini yang kita bahas Coba kita lihat Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala Wa ar-kanus-salati thamaniyata'ashar ruknan Dan rukun-rukun salat itu Ada delapan belas rukun Thamaniyata'ashara ruknan Ada delapan belas rukun Artinya sesuatu yang harus kita kerjakan Saat kita salat Di sini Sheikh Majid Al-Hamawi Pentahkik kitab ini berkata Minha di antara delapan belas rukun salat ini Khom satu ar-kanin qawliyah Ada lima rukun yang merupakan Ucapan Jadi ada berupa perbuatan Ada berupa ucapan Di antara delapan belas yang beliau sampaikan Ada lima Yang merupakan Rukun yang terkait dengan ucapan Kata Sheikh Majid Al-Hamawi Lalu beliau berkata di sini Di antaranya adalah yang pertama Rukun yang pertama Kaitannya dengan ucapan Takbiratul ihram Takbiratul ihram Yang kedua kata beliau Adalah wal-fatihah Al-fatihah ini rukun yang Yang kedua Ini rukun yang diucapkan Bukan yang dilakukan Yang ketiga kata beliau adalah At-tashahudul ladhi ba'dahu salam Rukun yang ketiga Yang kaitannya dengan ucapan adalah Membaca tashahud Yang setelahnya adalah salam Berarti tashahud akhir Yang keempat kata beliau adalah Dan bersalawat kepada nabi di dalamnya Di sini kembali kepada sebelumnya Yaitu di tashahud yang terakhir Berarti rukun juga kita bersalawat Kalau di tashahud yang terakhir Itu yang keempat Kemudian yang kelima adalah Salam yang pertama Jadi setelah kita tashahud Setelah kita salawat Lalu kita akan salam Artinya selesai salatnya Mana yang rukun Itu salam yang pertama saja Assalamualaikum warahmatullahi Itu sudah selesai salat kita Kalau ingin disempurnakan ke kiri Sunnah Assalamualaikum warahmatullahi Tapi yang rukun kata para ulama Walaupun ini masalah khilaf Ini masalah khilaf di kalangan para ulama Tapi di mazhab Imam Syafi'i Yang rukun adalah Salam yang pertama Itu Apa saja tadi Takbiratul ihram Hiraatul fatihah Apalagi Tashahud akhir Apalagi Membaca salawat di Tashahud al-akhir Yang kelima Assalam Al-taslim Al-ula Ya salam yang pertama Itu pun sifatnya Rukun Kemudian Ma'asir al-muslimin Rahimani Warahimakumullah Al-Qadi Abi Suja' Melanjutkan penjelasannya Arkanus salati Thamaniyata Asyara Rukunan Rukun-rukun salat itu Ada 18 Yang pertama An-niyah Ini selalu Kalau kita Memulai Pembahasan Ibadah Dimulai dengan niat Dan hadisnya pun Tentunya hadis yang populer Yang diriwayatkan oleh Al-imam Al-Bukhari Dan Muslim Dimana baginda Rasulullah bersabda Innama Al-a'amalu Bin-niyah Sesungguhnya Amal itu Tergantung Kepada niatnya Wa innama Likullim Ri'in Ma'nawa Sesungguhnya Seseorang itu Akan mendapatkan Apa yang dia niatkan Ini Apa namanya Rukun yang pertama Yang disampaikan oleh Qadi Abi Suja Disini Muhakkik Sheikh Majid Al-Mu'hammawi Berkata Wa yustaratulaha Fisalah Dan disaratkan Ya niat ini Di dalam salat Al-furut Surutun falasah Ada tiga syarat Kaitannya dengan niat Yaitu Qasdu fi'lis Salah Memaksudkan Kalau kita niat Dalam salat Artinya kita Memaksudkan diri kita Untuk melaksanakan salat Yang kedua Ta'iyin Jadi tidak hanya niat salat Harus ditak'iyin Salat apa yang ingin kita kerjakan Zuhurkah Asarkah Atau maghrib Atau lain sebagainya Lalu dikatakan Ya begitu pun Hendaknya Dia bersambung dengan Perbuatan Disini dikatakan Hendaknya niat itu Dihadirkan di hati Bersamaan dengan Apa? Taqbiratul Ihram Kemudian Ma'asir al-Muslimin Rahimani Warahimakumullah Rukun yang kedua Rukun pertama tadi apa? Niat Rukun yang kedua Kata beliau adalah Al-Qiyamu Ma'al-Qudurah Al-Qiyam Ma'al-Qudurah Berdiri Kalau mampu Berdiri kalau mampu Dan itu rukun Artinya kalau dia mampu Dia malah duduk Salatnya tidak sah Tidak diterima Jadi bagi orang yang sehat Yang mampu berdiri adalah Hal ini berdasarkan Sabda Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W Yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud Tirmidhi An-Nasai Ibn Majah Dan Imam Bukhari Tapi tidak diriwayatkan Al-Imam Muslim Rasulullah berkata Salli Kaiman Laksanakanlah salat Berdiri Kata Baginda Rasulullah Tapi kalau tidak bisa berdiri Kata beliau Duduk saja Kalau tidak bisa juga Dengan berbaling Maka ini perintah Dan hukum asal perintah Adalah Wajib Maka ini dalilnya Kata para ulama Yang selanjutnya Ma'asir al-Muslimin Berarti rukun yang keberapa ini Ketiga Yang pertama niat Yang kedua Al-Qiyam Ma'al-Qudrah Yang ketiga adalah Takbiratul Ihram Takbiratul Ihram Ya Disini dijelaskan oleh beliau Takbiratul Ihram Adalah Athna al-Qiyam Kita ucapkan ketika kita berdiri Dalam salat wajib Berdasarkan Sabda Baginda Rasulullah Alayhi salatu wassalam Hadis syariwayat Imam Abu Daud Tirmidhi An-Nasai Ibn Majah Dan yang lainnya Beliau bersabda Iza kumta ila salat Fakabbir Apabila engkau Hendak melaksanakan salat Maka takbirlah Takbiratul Ihram Tummaqra'ma tayassara Ma'aka minal Qur'an Kemudian bacalah Apa yang mudah dari Al-Quran Ini dalilnya siapa? Dalilnya Imam Abu Hanifah Yang tidak meyakini Bahwa Al-Fatihah rukun Tapi apa saja boleh dibaca Adapun jumhurul ulama Meyakini Fatiha adalah rukun Berdasarkan Sabda beliau La salata liman Lam yakara Bifatihatil kitab Kemudian Nabi bersabda Thumma rka' Hatta tatma'inna raki'an Kemudian Ruku'lah engkau Sehingga engkau Tumak ninah Dalam ruku'mu Kemudian Berdirilah engkau Sehingga engkau Berdiri Tegak Kemudian Sujudlah engkau Sampai engkau Tumak ninah Dan begitu seterusnya Yang ingin kita garis bawahi Adalah perintah beliau Summa kabbir Setelah itu Takbirlah Berarti ini rukun yang keberapa Ketiga Rukun yang ketiga Rukun yang keempat Ma'asura al-Muslimin Adalah Kira'atul Fatihah Membaca surah Al-Fatihah Berarti ini rukun yang keempat Kira'atul Fatihah Walaupun ini masalah khilaf Jumhurul ulama Meyakini Kira'atul Fatihah Adalah Rukun solah Ini pendapatnya Imam Malik Syafi Dan Ahmad Khilafan Liyabi Hanifah Amma Abi Hanifah Rahimahullahu ta'ala Berdalil dengan hadis yang tadi Bahwasannya tidak masalah Mengganti Fatihah Dengan yang lebih mudah Kalau ada Dan berdalil Berdalil dengan Firman Allah Dalam Al-Quran Allah katakan Faqra'u Matayasaramin Bacalah apa yang mudah Dari Al-Quran Tapi Kalau Jumhur Mengatakan itu Ayat itu umum Tetapi secara khusus Rasulullah bersabda La salata liman lam yakra Bifatihah til kitab Tidak sah salat Orang yang tidak membaca Al-Fat Al-Fatihah Lalu disini dikatakan Wa bismillahirrahmanirrahim Ayatun minha Dan bismillahirrahmanirrahim Di dalam mazhab Imam Syafi'i Adalah bagian dari Al-Fatihah Karena memang ulama khilaf Masya Allah Itulah pikir ya Bentar-bentar khilaf Bentar-bentar khilaf Jadi masalah Bismillahirrahmanirrahim Itu bagian dari Al-Fatihah Atau bukan itu khilaf Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah Laisa Min Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bukan bagian dari Al-Fatihah Itu indah Abi Hanifah Wa indah Malik Jadi mereka meyakini Ayat pertama dari Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirrabbilalamin Itu ayat pertama Menurut siapa? Abu Hanifah dan Malik Ada pun menurut Imam Syafi'i dan Ahmad Bismillahirrahmanirrahim Mindimnil Fatihah Itu bagian dari Al-Fatihah Walaupun nanti khilaf lagi Masya Allah Khilaf terus Para ulama khilaf Apakah bismillah bagian dari Fatihah Atau bukan Terbagi menjadi dua Abu Hanifah Malik Berkata bukan Syafi'i Ahmad Berkata Iya Yang mengatakan iya Yang mengatakan Fatihah bagian dari Bismillah Khilaf lagi Apa khilaf mereka? Apakah dibacanya Jahar atau sir? Syafi'i Berdalil dengan hadis Abu Hurairah Mengatakan jahar Ahmad Berdalil dengan hadis Anas Dan yang lainnya Mengatakan sir Walaupun dua-duanya Pernah dilakukan oleh Nabi Dan para ulama mengatakan Paling banyak Nabi Lebih sering Mensirkan Bismillah Walaupun betul Nabi pernah Menjaharkan Bismillah Ini sementara Yang bisa kita bahas Ada 18 Tapi baru 4 Yang kita bahas Insya Allah Kita lanjutkan Di pertemuan yang lain Jangan kemana-mana Kita kembali Setelah beberapa Selingan berikut ini Problema dan beban hidup selalu menghiasimu Membaca Al-Quran Akan menenteramkan hati Menguatkan iman Dan menyembuhkan penyakit Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku Cetakan asli Madinah Munawaroh Dengan ukuran 8,5 x 11 cm Dan ringan Akan memudahkan Anda Untuk Membawanya Kemanapun Pesan sekarang Dengan jaminan asli Cetakan Madinah Hubungi Niaga Store Di 0852 3240 6239 Jadikan Hari-hari Anda Selalu Bersama Al-Quran Nabi Allah Surah Tursun juga mengatakan Al-Riba Isna Dosa riba itu 70 Atau 72 Atau 73 Pintu dosa riba itu Adenaha Yang paling rendah Misal ayang Kiharrojulu Ummah Seperti seorang Yang Menzinai Ibunya Anda ingin Membuang Ulung riba Dan bertobat Salurkan Untuk Pakir miskin Melalui Baitumal Rubain Dengan Cara Transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009 Untuk konfirmasi Atau info selengkapnya Hubungi 0813 296 95359 Bersihkanlah diri Dari riba Dan gapailah Ridonya Pemerintah Terima kasih Saatnya Bersatu Bersatu Bahu Membahu Melawan Corona Dan berjuang Membebaskan manusia Untuk Meraih asa Salurkan Salurkan Selurkan Donasi Anda Kepada para Pejuang Dan masyarakat Yang terdampak Corona Melalui Yayasan Mulia Rubani BNI Syariah Rekening 0388 008 009 Untuk Konfirmasi 0813 296 95359 Seiring dengan gagal orbit satelit palapa Maka Off pula Semua TV yang ada di palapa Sekarang Saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV Di satelit telkom 4 Pada frekvensi 3721 Simbol RIDE 32727 Dengan polaritas H Atau Scan dan Searching Di satelit telkom Pada receiver Atau decoder Anda Untuk informasi Hubungi 0813 2969 5359 Jangan sekarang Mau cari kerja Susah Mau buka usaha Gak punya keterampilan Nganggur Bosen Sekarang Tidak perlu repot Untuk jadi pengusaha Di Maxindo Di Maxindo Kita ada Boom Business Opportunity Maxindo Di sini Kita menyediakan Banyak paket usaha Seperti Kebab Ice Coffee Cappuccino Sosis bakar Dan lain-lain Setiap pembelian paket Boom Akan kami berikan Secara gratis Semua kelengkapan Yang mendukung paket usaha Yang Anda inginkan Untuk melihat paket usaha Boom lainnya Silahkan kunjungi Di www.pengusahsukses.com Sosis Sosis Kelar Oke Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Ashabih Wa Mawalah Wa Ba'd Para pemirsa Niaga TV Yang mudah-mudahan Diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di kesempatan yang pertama Sudah kita bahas Surutus sholah Sarat-sarat Terkait dengan Sholat Yang jumlahnya Ada lima Ya Baik itu yang pertama Tadi Kaitan dengan Menghilangkan Suci dari hadas Baik hadas kecil Hadas besar Lalu kita menutup aurat Menggunakan Pakaian yang bersih Lalu kita Melaksanakan sholat Di tempat yang Apa namanya Yang suci Masuk waktu Dan yang terakhir Adalah Istiqbalul Qibla Begitupun kita sudah bahas Rukun-rukun sholat Ada Delapan belas Walaupun baru Empat yang kita bahas Yang pertama adalah Niat Yang kedua adalah Takbiratul ihram Yang ketiga adalah Al-Fatiha Itu yang sudah kita Kita bahas ya Niat Berdiri Takbiratul ihram Dan Fatihah Itu empat poin Yang sudah kita bahas Poin yang lainnya Insyaallah akan kita bahas Di kesempatan yang lain Di kesempatan yang kedua ini Tentunya Saya mengundang Para pemirsa Niaga TV Untuk ikut bergabung Bersama kami Di studio Menggunakan dua layanan kami Baik itu layanan Pesan singkat Di 0812-9345-5676 Atau Anda pun bisa Menggunakan layanan Telepon Di 0812-1998-1555 Kita mulai dari Apa namanya Pesan singkat ya Pertanyaan yang pertama Assalamualaikum Waalaikumsalam Dari Pak Agus Sukabumi Ingin bertanya Apa hukum mengusap wajah Setelah salam Terkait dengan Permasalahan ini Para ulama Berbeda pendapat Dan yang menyebabkan Perbedaan pendapat Adalah Menyikapi hadis Terkait dengan hal tersebut Ya menyikapi hadis Terkait dengan Permasalahan tersebut Ada hadis Kalau saya tidak salah Di dalam kitab Bulugul Maram Ya Di dalam bab Walaupun itu Kaitannya sebenarnya Dengan masalah Salat Kaitannya dengan Masalah Mohon maaf Kaitannya dengan Masalah doa Bahwa disebutkan Bahwa Nabi Muhammad S.A.W. Mengusap wajahnya Setelah berdoa Hanya saja hadisnya Oleh para ulama Hadis Dianggap sebagai Hadis yang Yang lemah Arti Walaupun sebagian ulama Mensahikan hadis ini Oleh karena Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Ketika ditanya Permasalahan ini Beliau katakan Para ulama beda pendapat Tentang Kesahihan hadisnya Bagi yang menganggap Hadis itu sahih Lalu mengamalkannya Maka tidak dianggap Sebagai Apa namanya Perkara yang Yang baru Dalam agama Walaupun pendapat Yang rojih Biiznillah Bahwasanya Tidak Tidak perlu kita Mengusap Apa wajah Ketika kita Ba'da Mengucapkan Salam Itu pendapat Yang lebih kuat Dari pendapat Pendapat Para Para ulama Sebagaimana Nanti akan kita Bacakan Dalil-dalilnya Terkait dengan Masalah Masalah tersebut Allah Alhamdulillah Pertanyaan yang Selanjutnya Belum ada pertanyaan Masya Allah Kita masih menantikan Para pemirsa Niaga TV Bisa menggunakan Dua layanan kami Di 0812 9345 5676 Ya Itu layanan Pesan singkat Dan juga bisa Menggunakan layanan Telepon Di 0812 998 1555 Pembahasan kita Masih kaitan Dengan syarat Syarat Solat Dan juga kita Sedang membahas Rukun Rukun Solat Baru Beberapa yang kita Bahas Belum semuanya Dari 18 Rukun Solat Baru Empat yang kita Bahas Yang pertama Adalah Niat Yang kedua Adalah Al-Qiyamu Ma'al-Qudrah Yang ketiga Adalah Takbiratul Ihram Dan yang keempat Adalah Kiraatul Fatihah Wal-Bismillah Minha Membaca Al-Fatihah Dan Bismillah Adalah bagian Dari Al-Fatihah Ada Ummu Siapa ini Kita angkat Ummu Wahid Assalamualaikum Assalamualaikum Halo Ya Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Ummu Ya Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Ummu Ini Mau tanya Kalau Kita Sedang Kalau Saya Sedang Kena flu Itu kan Untuk Solat Solat itu Hidungnya Meler terus Kalau Sambil Solat itu Sambil Mengusap Hidung Pakai Kain Lain Itu Boleh tidak Itu saja Ibu Ya Baik Barakallah Baik Allah Alhamdulillah Hukum asalnya Dalam Solat Kita tidak boleh Menutup hidung Itu hukum asalnya Ya Dikecualikan Kalau memang Ada hajat Ada keperluan Misalnya Rasulullah berkata Apabila Kalian Solat Kemudian Kalian Menguap Ya Tasa'um Apa namanya Menguap Maka Hendaknya Dia menutup Dengan tangannya Para ulama Menjadikan dalil Hadis ini Bahwasanya Menutup Wajah Atau Menutup Hidung Atau Menutup Mulut Dalam Solat Untuk Keperluan Tidak Masalah Ya Tidak Tidak Masalah Berdasarkan Hadis yang Tadi Bahwasanya Nabi Muhammad S.A.W. Memerintahkan Kita Kalau kita Menguap Ketika Solat Hendaknya Kita menahan Dan menutup Mulut Mulut Kita Oleh karenanya Kalau Menutup mulut Dan hidung Lilhajah Bissolah Dikarenakan Ada hajat Saat kita Melaksanakan Solat Misalnya Karena Flu Dan lain Sebagainya Tidak Masalah Ya Tidak Tidak Masalah Allah Alhamdulillah Pertanyaannya Belum ada Yang masuk Atau Sudah Ada Belum Ada Kita Masih Menantikan Para Pemirsa Niaga TV Mengirimkan Pertanyaan Waktunya Sepertinya Masih Panjang Masih Ada Sekitar 15 Menit Lagi Sebelum Kita Mengakhiri Pertemuan Kita Hari Ini Kita Sedang Membahas Surut As-salah Dan juga Arkan Arkan Ya Tentunya Rukun Ya Sesuatu Yang harus Ada Bedanya Syarat Dengan Rukun Ya Kalau Syarat Itu Sebelum Sebelum Kita Ibadah Walaupun Dua-duanya Wajib Syarat Itu Sebelum Ibadah Kalau Rukun Di Dalam Ibadah Ada Yang Rukun Ada Yang Sunnah Kita Memasuki Pertanyaan Yang Kedua Saya Tidak Bisa Berdiri Lama-lama Dalam Shalat Apakah Saya Harus Shalat Sambil Duduk Atau Shalat Berdiri Dulu Kemudian Kalau Sudah Tidak Kuat Langsung Duduk Ya Begitu Jadi Yang Harus Dilakukan Hukum Masanya Kalau Masih Sanggup Berdiri Berdiri Walaupun Kita Sudah Siapkan Di Belakang Misalnya Kursi Tepat Di Tempat Kita Berdiri Kalau Sewaktu Waktu Kita Merasa Tidak Kuat Berdiri Maka Kita Duduk Tapi Kalau Selama Kita Masih Bisa Berdiri Rasulullah Bersabda Salatlah Kalian Dengan Berdiri Kalau Kalian Tidak Bisa Faka'idah Maka Salatlah Dengan Duduk Sebagaimana Hadis Yang Tadi Sudah Kita Sampaikan Pertanyaan Yang ketiga Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Bagaimana Hukumnya Mendaham Ketika Salat Karena Tersedak Dahak Atau Lainnya Tidak Masalah Lilhajah Untuk Keperluan Tidak Masalah Lilhajah Tidak Masalah Kalau Ada Keperluan Tidak Masalah Tetapi Kalau Tidak Ada Keperluan Itu Perkara Yang Sia-sia Perkara Yang Tidak Bermanfaat Dan Bisa Mengurangi Kesempurnaan Salat Kita Tapi Kalau Ada Keperluan Ada Orang Yang Misalnya Mengucapkan Salam Dari Luar Lalu Kita Katakan Atau Ada Anak Kita Yang Sedang Mendekati Sesuatu Yang Berbahaya Kita Berikan Isyarat Agar Dia Menjauh Dari Tempat Itu Tidak Masalah Ada Khadijah Di Aceh Ibu Khadijah Di Aceh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Ibu Menanya Mandi Tapi Airnya Bersih Airnya Bersih Tapi Kurang dari Dua pulas Cuma Dua pulas Bisa Cuma Bisa 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 Baik Ibu Itu saja Ibu Khadijah Ya Baik Ibu Ibu Akan Mendapatkan Jawabannya InsyaAllah Baik Allah Sudah Kita Bahas Di Pertemuan Yang Lalu Kaitannya Dengan Masalah Air 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 Itu Terbagi Menjadi Dua Dari Sisi Banyak Sedikitnya Terbagi Menjadi Dua Ada Air Yang Banyak Ada Air Yang Sedikit Air Yang Banyak Itu Kata Nabi Air Yang Balago Kullatain Iza Kanal Ma'u Kullatain Kata Nabi Apabila Air Sudah Dua Kulah Maka Dia Tidak Menjadi Kotor Atau Najis Mafhumnya Pemahamannya Kalau Air Kurang Dari Dua Kulah Berarti Dia Bisa Menjadi Apa Namanya Kalau Terkena Najis Jadi Najis Tapi Kalau Terkena Sesuatu Yang Sifatnya Fardu Wudu Misalnya Digunakan Untuk Membasuh Anggota Wudu Yang Wajib Dia Bisa Menjadi Air Yang Mustakmal Lalu Bagaimana Caranya Agar Tidak Menjadi Air Mustakmal Air Mustakmal Itu Air Yang Suci Tapi Tidak Mensucikan Bagaimana Caranya Agar Tidak Menjadi Air Mustakmal Banyak Salah Satu Caranya Misalnya Dengan Kalau Zaman Dulu Itu Kita Lihat Di Kampung Kampung Ember Itu Dibolongi Ember Dibolongi Bagian Bawah Ditutup Pakai Karet Sendal Nanti Kalau Mau Dipakai Karet Sendalnya Dilepas Lalu Dia Berwudu Seperti Keran Zaman Sekarang Itu Salah Satu Cara Atau Salah Satu Cara Yang Lain Adalah Kata Para Ulama Niat Iktirof Ini Sudah Kita Bahas Jadi Sebelum Kita Memasukkan Tangan Kita Untuk Mengambil Air Membasuh Wajah Kita Sudah Berniat Di Hati Namanya Niat Iktirof Apa Itu Niat Untuk Menciduk Niat Itu Tidak Disebut Air Musta'mal Masih Bisa Dipakai Untuk Berwudu Sebagaimana Sudah Kita Jelaskan Ada Dalil Jumhurul Ulama Yang Meyakini Adanya Air Musta'mal Adalah Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Misalnya Rasulullah Berkata Janganlah Salah Seorang Dari Kalian Mandi Di Air Yang Tidak Mengalir Dalam Kondisi Junub Ini Larangan Larangan Ini Menunjukkan Bahwasannya Orang Yang Junub Hadas Kalau Dia Masuk Kedalamnya Itu Bisa Mempengaruhi Air Walaupun Nanti Mempengaruhinya Para ulama Debat Ada Yang Bila Mempengaruhi Artinya Menjadi Musta'mal Dan Itu Pendapat Jumhur Sebagian Mengatakan Bukan Musta'mal Tetapi Menjadikan Kotor Dan Kotor Belum Tentu Najis Atau Belum Tentu Najis Ini Hilab Di kalangan Para Ulama Tapi Caranya Sederhana Sekali Lagi Caranya Bisa Menggunakan Keran Atau Ember Yang Dibolongi Atau Kita Menciduk Kita Tuangkan Sedikit Demi Sedikit Ataupun Kalau Kita Mengambil Dengan Tangan Kita Berniat Namanya Niatul Iktirab Pertanyaan Yang Keempat Dari Pesan Singkat Anak Tidak Biasa Pakai Doa Kunut Kalau Imam Di Masjid Saya Pakai Kunut Saya Harus Mengikuti Atau Tidak Usah Mengikuti Saya Cenderung Memilih Pendapat Yang Mengikuti Saya Cenderung Memilih Pendapat Yang Mengikuti Dan Ini Adalah Pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal Dan Pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimah Berdasarkan Keumuman Sabda Nabi Imam Itu Dijadikan Imam Untuk Diikuti Apalagi Masalah Itu Adalah Yang Yang Diperdebatkan Diantara Para Imam Hatta Imam Ahmad Yang Meyakini Bahwa Kunut Hanyalah Dilakukan Ketika Ada Musibah Atau Nazilah Beliau Meyakini Bahwa Ketika Kita Salat Di Belakang Orang Yang Kunut Tendak Kita Kunut Dan Begitupun Sebaliknya Kalau Yang Biasa Kunut Salat Di Belakang Orang Yang Tidak Kunut Tendaknya Dia Tidak Kunut Untuk Mengikuti Imam Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Bagaimana Kalau Mengerjakan Salat Hingga Selesai Setelah Itu Baru Ternyata Keluar Darah Haid Ya Allah Ya Otomatis Salatnya Tidak Sah Otomatis Salatnya Tidak Tidak Sah Apakah Berdosa Ya Kalau Ibu Tau Sejak Awal Ada Darah Haid Ibu Tetap Salat Berdosa Tapi Kalau Tidak Tau Tidak Tidak Ada Masalah Apa-apa Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Hamba Allah Dari Lampung Amalan Apa Yang Dilakukan Bisa Menghapus Dosa Berzina Allah Yang Paling Utama Adalah Bertobat Dengan Taubatan Nasuhah Itu Yang Pertama Bertobat Menyesalinya Dan Berazam Untuk Tidak Mengulanginya Taubatan Nasuhah Memohon Ampun Kepada Allah Yang Kedua Mengerjakan Perkara-perkara Yang Wajib Menyempurnakan Perkara-perkara Yang Wajib Bukti Keseriusan Kita Bertobat Berusaha Untuk Mendapatkan Sab Yang Pertama Dalam Salat-salat Yang Wajib Maghrib Sab Yang Pertama Zuhur Asar Semua Sab Yang Pertama Allah Berfirman Dalam Al-Quran Tegakkanlah Salat Sesungguhnya Salat Bisa Mencegah Dari Perbuatan Keji Dan Mungkar Dalam Ayat Yang Lain Sesungguhnya Kebaikan Itu Akan Menghilangkan Dosa-dosa Dalam Hadis Rasulullah Bersabda Ikutilah Keburukan Keburukan Yang Lampau Dengan Kebaikan Kebaikan Di Masa Yang Datang Tam Huha Niscaya Kebaikan Itu Akan Menyebabkan Apa Namanya Dihapuskannya Dosa-dosa Yang Lalu Dan Tidaklah Seorang Hamba Mendekatkan Dirinya Kepada Allah Dengan Sesuatu Yang Lebih Allah Cintai Dibandingkan Dengan Yang Wajib Jadi Kalau Ada Amal Ibadah Yang Dengannya Kita Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah Tidak Ada Yang Lebih Utama Daripada Mendekatkan Diri Kita Dengan Amalan Yang Wajib Maka Sempurnakan Yang Wajib Setelah Itu Kita Berusaha Mengerjakan Yang Sunnah Rawatib Kobliyah Ba'diyah Duhah Dan Lain Sebagainya Allah Pertanyaan Yang Ketujuh Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Kalau Ada Orang Yang Suci Pada Waktu Isya Kodok Maghrib Dikerjakan Sebelum Atau Sesudah Isya Allah Para Ulama Khilaf Dalam Masalah Ini Saya Cenderung Mengatakan Bahwa Kalau Memang Dia Belum Maghrib Maghrib Dulu Baru Isya Sesungguhnya Salat Itu Kewajiban Yang Telah Mau Ditentukan Waktunya Kecuali Kalau Dia Baru Ingat Belum Salat Maghrib Setelah Isya Maka Dia Mengerjakannya Saat Dia Ingat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Apakah Membatalkan Wudu Bila Suami Istri Bersentuhan Kulit Ini Sudah Kita Bahas Kalau Di Mazhab Imam Syafi'i Bersentuhan Kulit Tetapi Kita Cenderung Kepada Pendapat Yang Lain Pendapat Imam Malik Dan Pendapat Imam Ahmad Yang Mengatakan Selama Tidak Ada Syahwat Tidak Membatalkan Berdasarkan Hadis Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Hadisnya Bukhari Dan Muslim Menyentuh Kaki Aisyah Padahal Beliau Sedang Salat Dalam Riwayat Yang Lain Aisyah Mencari-cari Nabi Di Malam Hari Ternyata Nabi Sedang Salat Lalu Aisyah Menyentuh Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Rasulullah Kharaja Ilal Masjid Wa qabbala Ba'bah Azwajihi Dan Beliau keluar Masjid Keluar Untuk ke Masjid Lalu Mencium Beberapa Orang Istrinya Dan Beliau Tidak Mengulangi Wuduhnya Allah Masih ada Atau Sudah habis Seperti sudah Habis Masih ada Satu lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Sehubungan Dengan Pahala Seorang Yang Lelaki Seorang Laki-laki Yang Berzikir Di Masjid Dari Subuh Hingga Waktu Duhah Akan Mendapat Pahala Seperti Haji Dan Umrah Bagaimana Jika Dilakukan Di Kamarnya Oleh Seorang Wanita Yang Saya Pahami Dari Penjelasan Para Ulama Itu Hanya Dilakukan Di Masjid Apakah Wanita Bisa Bisa Silahkan Datang Ke Masjid Selama Tidak Dilarang Oleh Suaminya Datang Ke Masjid Bukan Sampai Duhah Sampai Syuruk Sampai Matahari Terbit Lalu Dia Salat Maka Dia Mendapatkan Pahala Haji Dan Umrah Sempurna Sempurna Dan Sempurna Allah Alhamdulillah Karena Sudah Habis Pertanyaannya Kita Cukupkan Sampai Disini Mudah-mudahan Allah Memberikan Kita Keikhlasan Dan Ilmu Yang Bermanfaat Subhanallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Telah Melayani Dan Membantu Lebih Dari 60.000 Pengusaha UMKM Dan Masyarakat Toko Mesin Maksindo Sudah Menjadi